Hai assalamualaikum salam jengot Oke ketemu lagi sama gua cupangbang jengot ya di YouTube channel gua cupangbang jengot Oke teman-teman ya eh kali ini cuacanya di luar lagi dari pagi teman-teman hujan nggak berhenti-berhenti ya jadi gua belum bisa kemana-mana masih di rumah aja ini ini sekarang masih grimis ya udah agak terang sih cuma masih grimis tapi kali ini gua pengen bikin video ini ya enggak tahu gua lagi akhir-akhir ini gua lagi demen banget ngebrid ya temen-temen ya ini di belakang ini ada lubukan semua temen-temen tuh ya lubukan lubukan gua di dalam juga ada lubukan lubukan gua jadi gua lagi demen banget ngebrid temen-temen ya Nah kali ini gua pengen ngebrid 4 4 pair temen-temen ya 4 pair eh ikan apa aja 4 pair mungkin beda-beda jenis ya gua sih pengennya ada puncok ada CCP ada barongsai sama ada multi ya mudah-mudahan gua cari indukannya ada yang 4 4 pair tersebut ya jadi kita lihat persiapannya seperti apa sama indukannya seperti apa Oke nah langkah awalnya ini temen-temen ya nih udah gua siapin nih tempat berit gua tuh ya ada 41234 dan gua biasa ngebrid sekarang ini tuh selalu di toples 4 liter temen-temen ya nego siapin habis ini mau kasih ketapang dulu setelah gua kasih ketapang baru gua eh cari indukannya ya terus buat gue taruh ke sini nanti mel-melnya dulu gue taruh sini dulu ya buat menyesuaikan sama kondisi air barunya Oke sekarang sekarang kita cari eh indukannya indukannya gue sih udah ini yang kemarin barongsai ya tuh ini female barongsai ini udah diberit sekali nah ini melnya ini pertama kali waktu itu gua berit ini sama ini ya temen-temen ya ini gua berit tuh di super dan ini anakannya ada di sini temen-temen ya nah ini anakannya temen-temen nih tuh Nenakan barongsai gelap ya temen-temen ya coba kita kasih cahaya Nah tuh nih anakannya temen-temen ya tuh ini anakkan barongsai dia pernah gue review kemarin ya nih Cooper nanti dari Cooper dia akan eh apa pudar warnanya kayak apa namanya ya pucet gitu ya tuh ya temen-temen ya Oke ini anakkan pertamanya Oke ya berarti ini ya ini satu dapet gua yang barongsai terus gue mau cari yang FCCP ini FCCP juga udah gua pernah berit sekali mana ya Nah ini nih ini udah pernah berit sekali temen-temen ya tuh ini gua dapet indukannya melnya ini dari Pakde Bambang Drogi ya Jogja nih udah dapet tinggal cari female-nya female-nya tuh gua simpen di sini temen-temen Hai adegan ngeblur Oke enggak papa nah ini female female-an FCCP gua nih temen-temen nih tuh ya female-female nya ya nanti gua cari yang joss yang telurnya full ya oke terus eh black serisnya yang serisnya yang kuncop gua sih tertarik sama ini nih temen-temen ya ini mailnya nih ya ini mail kuncop ya tuh email kuncop dia udah berbusa tuh temen-temen ya dan female-nya bakal gua kasih yang ini temen-temen nih mana ya Nah ini kayaknya nih ya nih female-nya nih temen-temen nih ini female punya kuncopnya ya ya oke oke terus berarti tinggal yang multi tinggal yang multi eh mana ya multinya ya female-nya sih asik ini temen-temen dimana ini nih ini female-nya asik nih ya oke tuh temen-temen mana asik ini temen-temen ya ya oke ngasih nengoksi dong brai nengoksi nengoksi nih biar kelihatan telurnya biar kelihatan telurnya apa yang ini ya ini kuning nih kuning female tapi sih gue pengen yang ini dulu nih temen-temennya nih female-nya ya nih besenya Nemo ya besenya Nemo bakal gua kasih sama emailnya temen-temennya nanti yang beda warna lah yang pasti ya oke emailnya nanti gua pilihin gua masukin ya oke itu udah kepilih ya beberapa indukannya nah sekarang gua mau kasih daun ketapang dulu tuh ketapang gua tinggal dikit lagi tinggal segini ketapang gua tapi cukup lah buat ngebrit ya jadi gua mau kasih ketapang ketapang dulu temen-temen ya buat eh apa ya ya karena PH gua tuh disini tinggi ya bisa nyampe 8 lebih jadi ketapang itu perlu banget buat nurunin PH nya supaya ya karena kita sama-sama tahu ya ikan Jepang itu bagusnya di PH 6,2 sampai 7,2 jadi gua pengen turunin PH nya pakai ketapang sekarang gua kasih ketapangnya dulu baru disitu kita masukin mail-mailnya ke tempat breedingnya oke oke temen-temen nih tapi daun ketapangnya juga siapin ya langsung aja kita cemplungin tuh ya langsung kita cemplungin daun ketapangnya tuh ya kita celupin dulu sedikit oke nah kalau udah seperti ini udah kita dimin dan ini bakal gua langsung masukin mailnya ya temen-temen ya mailnya akan gua langsung masukin ke sini biar dia dia menyesuaikan sama kondisi air baru oke temen-temen ini udah gua pindahin ya mail-mailnya ada empat ekor tuh lagi penyesuaian sama ini multinya tadi temen-temen nggak sempat ke shoot ya ini yang puncopnya ini yang CCP nya ini biarin dia menyesuaikan diri dulu sama tempat barunya habis itu baru nanti eh kita masukin emailnya ya temen-temen ya tuh dia menyesuaikan diri dulu ya temen-temen ya oke temen-temen ya ini langsung aja kita masukin ya ini yang female CCP nya temen-temen ya nah ini Army Army temen-temen MCCP nya female nya Army jadi langsung aja masukin gua nah tuh ya langsung gua masukin temen-temen Wow bismillah lah ya oke yang ini adalah yang puncop oke yang puncop disini temen-temen yang puncop disini kita lihat emailnya nah tuh ya temen-temen ya ini female puncopnya temen-temen ya oke kita langsung masukin juga disini Bismillah oke ini multi-multi di dalam sama barong saya nya kita ambil juga temen-temen ya multi ah udah udah dia gerabat gerubuk dulu kotorannya nih Halo friend besit ya sehat ya Oke dapat kita masukin juga langsung sini ya Bismillah tuh langsung berkedok dia ya teman-temannya Oke kita ambil yang barongsai sekarang teman-teman yang barongsai disini dia barongsai nya agak gesit juga teman-teman sehat 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 ini telurnya udah banyak banget ini Aduh sorry ya kalau bikin videonya agak kurang bagus karena sendirian Oke Hai Nah kita masukin lagi di sini temen-temen ya tuh Nah udah masuk semua teman-teman tuh ah jadi ini ada empat pair yang puncak tuh udah mulai Hai ngendok-ngendok ini juga FCP nya ya mana FCP nya tuh ya Oke jadi seperti ini teman-teman ya proses bleedingnya ada empat pair tuh yang multinya ya ya jadi nanti bakal gue update lagi teman-teman ya kelanjutannya seperti apa ya ini biar kita tinggal dulu mereka kawin kita lihat lagi update lagi besok seperti apa ya Oke Oke teman-teman gitu aja video kali ini dimana gua lagi nge-breed lagi ada empat pair ya 1234 1234 ada 1 pair barongsai 1 pair multi 1 pair kuncop 1 pair FCP ya mudah-mudahan teman-teman ini berhasil 4 pair nya eh karena intinya gua bikin video ini untuk memotivasi teman-teman biar tambah semangat lagi karena eh kalau hobi kalau suka kayak gua ya gua suka sama ikan cupang gua suka di dunia ikan cupang makanya gua nge-breednya nggak nggak pernah berhenti gua nge-breed terus di sana aja tuh lu bukan mulu ada di kolom atas juga jadi buat teman-teman tetap semangat terus ya karena dunia penjepang Indonesia itu butuh semangat dari kita oke segitu aja video gue kali ini tungguin terus kelanjutan dari hasil breeding 4 pair ini tetap semangat teman-teman di dunia kanjepang salam jepang Indonesia selamat menikmati 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 selamat menikmati